Jumlah pemudik hingga hari ini terus meningkat, tak hanya mobil, pemudik bersepeda motor juga semakin banyak dan memilih berangkat pada malam hari. Bahkan sejumlah pemotor nampak membawa anak kecil yang tentunya mengundang kekhawatiran publik, lantas bagaimana petugas menyikapinya. Berikut liputannya. Terima kasih. Namun, masih terlihat sejumlah pemudik motor membawa barang melebihi kapasitas dan bahkan membawa serta anak-anak dalam perjalanan. Meski terlihat membahayakan keselamatan, para pemudik ini mengaku sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kalau mau kita balikkan ya sudah tidak mungkin, karena mereka tujuannya mau santai dengan keluarga. Harus mudik pemotor didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan waktu tempuh belasan jam. Untuk itu petugas mengimbau mereka agar tetap berhati-hati dan berhenti setiap beberapa jam untuk beristirahat. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.